Assalamualaikum Halo Hai Eh, kita mau bikin apa ini? Mau nyanyi, Mak Iya, Mak Gue nyanyi biar keren pake Vibra Tart Apa itu? Yang bikin semak cita gitu ketan, Mak Otak lu ketat Itu mah Vibra Eh, udah nih nyanyi, Betul Aku yang dulu Aku yang sama Ku harus merubah diriku Demi dapat cintanya lagi Hmm Kau lah sempurna Apa adanya Terima dirimu Apa adanya Kau pantas hidup bahagia Bahagia Tak sempurna Katamu Tak begitu Kataku Buka dirimu Terima sempurnamu Kejabar Kejabar Ini Mubu Demimu Yang membuatku Bahagia Aku disini Salu Ada Sempurna Demimu Bagimu Sempurna Kini Bahimu Tak melapa Sumpurnamu Bahagia Untuk Kejabar Terinspirasi dari film Imperfect Series ke-2, dikisahkan di sebuah kosan kampung durian, dihuni oleh empat cewek cantik yang berasal berbeda-beda. Maria, penyuka nasi goreng Bang Toyip, Endah penyuka Drakor, Nettie yang memiliki kehidupan cukup mulus, dan Prita yang hanya menyukai Daniel kekasihnya. Namun, dari keempat cewek-cewek tersebut, hanya Prita dan Maria yang terlihat memiliki masalah yang cukup sepele, namun masalah keduanya bisa ditemukan di dunia nyata. Suara mangkok kecil berbunyi. Beberapa cewek yang menghuni kosan itu pun sontak langsung ke depan untuk duduk di pos ronda sembari menunggu nasi goreng yang telah ia pesan. Hingga pesanan itu tiba, mereka terlihat asik berbincang. Namun, tidak untuk Maria. Gadis itu datang dengan tersenyum terpaku, melihat ponsel yang sedang membalas pesan dari kekasihnya, hingga berkata, Abang, bisa pesan-pesan leng? Unten ini mah, mah mau pesan-pesan ke sana aja, mbak sopan, jemurin mah ke, enggak ada kreang, di luar mahal. Abang, bisa pesan, jadi ya, Dita? Masuk dulu, emang PA, aku anak? Bang Dita, aku kalau penuh ke sini, ya sekarang? Dia udah punya pacan, ya? Terima kasih, ya padahal gue juga pacarnya, ya. Terima kasih, ya. Sang jarah menjadi lebih terasa indah jika dikelilingi oleh orang-orang yang kita sayangi. Begitupun dengan anak-anak para dekosan itu pun lakukan. Rita, Nettie, dan Endah terlihat sedang berada di ruang makan sembari berbincang mengenai pekerjaan. Sembari asik berbincang, Maria datang dengan muka terlihat lesu karena bangun tidur. Ini ya, cewek jam segini baru bangun. Emangnya, aku tadi malam gadang, ya? Jadi, semalam tuh, saya udah bersama dengan Bima. Ah, kio. Ah, yang bener, Mas Altan, sleep call kali itu. Buru-buru sleep call. Sawa sedil tiga kali dilalaskan dibalasnya. Sawa sedil dibalas sampai sekarang. Sampai telpon terlihat juga. Nah, habis hibu kali ini. Harap. Kalau dia agak jauh satu, ya lo gak usah over thinking. Nih, Nih, gue setalin lagu, biar lo relet. Perintah menguntal lagu tersebut dari HP-nya. Namun, sembari mendengarkan, Maria berandai-andai, jika yang menyanyikan, dia lah Bima. Takkan pernah terlintas, Tinggalkan kamu jauh dari kasihku. Karena aku milikmu, kamu milikku, separuhnya waraku. Hidup bersamamu, berdua kita lewati. Meski hujan banyak, takkan berpengkelah, jika yang menelis, sehidup sempatimu, mentaripun tahun, aku cinta padamu. Kamu kenapa, mas, miskin-masing ini, mas Marusa? Ayo, kan punya lagu bagus sekali. Ya kah? Udah, gak usah bikin si Bima, urusin aja kerja aku. Ayo. Ya, halo dek. Tunggu bener-bener lo, pengajaknya teman di taman. Kenapa? Oh, gue disana sekarang ya. Kenapa dia mau diculik? Bapak lo diculik. Dia ngajak ke teman di taman. Mau ngomong sesuatu katanya? Ya udah, Pak Cik, kalau ke sana, adik-adik ya. Dua duluan ya. Yang berit. Yang berit. Setelah mengangkat telpon dari sang adik, Prita langsung segera pergi ke taman untuk menemui Rizka, adik sematawayangnya. Tunggu bener lo, ngajak ke teman di taman? Kenapa tak ada di rumah aja? Udah, gue mau ngoproze benar sama lo, tuh mungkin. Mau ngoprozein apa sih? Benteng bener kayaknya. Jadi gini kak, gue mau pulih ke Jogja, mau angkat di sini. Soalnya Rizka suka tampil ke depan orang lain itu kan? Katanya Rizka ada ke jurusan itu. Lah, kenapa gak ada jurusan hukum, komunikasi, atau lain? Nah itu bagus, kita langsungnya juga ada. Kak, saya sih enggak mau pulih yang enggak serba sama Jogja, Kak. Lagian ya kak, kuliah. Kalau enggak serba sama-sama aja, siapa enggak? Terus ya kak, kuliah, jurusan seni itu, paling bagus di Jogja tahu. Lah, dekat sini juga bagus. Emang kok enggak memikirkan bisa jengungkin bapak. Emang bisa. Loik, loisit. Berita meninggalkan Rizka yang berada di taman dengan kekesalannya. Semangat Rizka, rawat wajahnya, berdua seperti mengatakan air mata yang akan tunjuk menjalani matanya. Ia merasa dia sudah mengambil keputusan yang terbaik, namun kenapa di mata kakaknya dia selalu salah. Lalu, ia pun berpindah di taman sebuah untuk bersiap pergi ke Jogja. Berpindah di pasar. Kini Maria sedang sibuk dengan tokonya yang berada di pasar. Ia melayani pembeli-pembeli yang datang bersama dengan seorang cowok. dan itu membuat pertama kalinya yang mengenal Adi, seorang pegawai kemokalaus yang adik di seberatnya Aduh, Mbak, kok menjelit-jelit boleh? Iya Mbak, maaf ya Mbak, hati nggak lihat, Mbak Kenapa nggak benar maaf? Mbak marah-marah dulu, saya nggak emosi Bener dulu Mbak, bagi emosi Hah, iya Kenalin Mbak, boleh begini yang jadi keluar sini Maria Oh Mbak, gimana, kalau bagi pembinaan maafnya saya nggak berima kasih Makanya pasti belum sarapan kan, kebetulan nanti saya buka Iya Oh, semuanya kok tukang kak, saya Ya sudah Saat Maria dan Adi sedang menikmati makanannya, jika-jika Bima yang sedang selesai dari simenya Ketika ketika Bapak Maria mengatakan mengaksikan kebanyakan Tetapi, setelun yang menghiasi wajahnya ini berubah menjadi dada Iya Loh, Mbak, ini siapa? Bima Bima Saya tidak dapat dengan Adi, dia hanya mendapatkan saya Makanya saya sudah membawakan campangan si Matil lho, buat nantikan anak siap Bima, saya minta maaf, tapi saya tidak dapat dengan Adi Kamu nggak tahu, Mbak, saya berdewa sama kamu Bima Akhirnya Adi pun ditinggal sendiri oleh Maria yang lebih mengerjakan iman dibandingkan makan besarnya Malam harinya, di sebuah warteg Bebe Owo, Perita makan malam dengan wajah yang ditekuk seperti kerupuk Dan Maria menyendok makan dengan malas Tiba-tiba, Endah dan Neti menghampiri keduanya Tiba-tiba, enggak Adi, beneran saya terhadap apa dengan Adi, kamu sudah paham Terus kamu tahu, kamu yang sebenarnya, Mak? Sudah Kau tahu, Pak, setiap tahun butuh Bima Setiap tercantik, sama seperti cewek-cewek lari di sekitar Bima Jangan lakukan Bima, kamu tuh cantik Makanya Bima tuh seperti cewek-cewek lain Rizka pergi ke Jogja, terus Bapak ditinggalin di rumah Baru aja ditinggalin, eh, gue dapet gambar dari emak gue Kalau Bapak habis jatuh dari kamar mami Setiaan, Rizka Iya, gak apa-apa Kamu tahu, coba tertentu sekarang, Rizka Semoga abang kamu sempat sembuh ya, Rizka Ya, makasih ya, dah Hampir setelah Rizka mengatakan itu, Rizki mendapatkan notifikasi di handphonenya Lantas, Rizka mengecek notifikasi tersebut Guys, beli produk ini yuk Dan kalau kita lebih cantik, lebih cahaya Itu kan apa, nak? Tampil abang, kan? Kenapa abang? Itu bisa iklalkan sama Rizka Cibu, ya Iya, mana? Tampil abang? Nih Kebaik kalau gue pakai ini Duit jadi gampang, pacar Bumum gue capek, deh Tampil abang mulu, cuma gara-gara gue gak cantik Gila enggak orang Gak boleh gitu, Nett Kamu tuh abis bikin makam apa adanya Shhhhhh Kan kemaken kau? Ini tuh rela kita hidup Li Gui Gui Stalin Orang gula Stis Dekat polo Artu Jangan lupa Mestri tak akan disadari Yeah, yeah, yeah Meski cowok pria melanggari video Yang punya kepribadi yang baik Penampilan itu memuntungkan Selalu hanya gadis Jaget saja Yang akan dipilih menjadi nomor satu Please, please, please Oh baby Lihatlah diriku Yang mencinta Fortune cookie Jagang itu Ayo coba becahkan saja Hey, hey, hey Apa yang akan terjadi Siapa pun tak ada yang dapat Mulainya setelah kejadian yang sudah berlangsung Bersama dengan jernil yang merupakan kekasihnya Perintah tetap seperti biasanya Ke rumah bepaknya Saat tak tinggal dari untuk menjenuh dan merawat bepaknya Dia sudah pernah mengguni Rizka Namun Rizka tak menggalak susah maupun panggilannya Perintah, kamu sudah mengguni Rizka? Sudah? Apa bacanya? Daniel mencoba menyakinkan ayah Prita Bahwa Rizka akan datang nanti Tepat setelah itu Rizka datang kehadapan mereka ketiga Assalamualaikum 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 Ingat Bapak lo Rizka jangan gitu sama adikamu dong Biarin Gara-gara dia Bapak jadi khawatir dengan saat ini Cukup Rizka Jangan gitu sama adikamu terus Kak, kenapa sih Kok lo gak suka kok lo di Jogja? Ya lo pikir aja sendiri Gak, tolong aja keputusan aku dong Aku tau kok Pas ngajak kalau bunyi apa aku gak bales Soalnya aku gak punya kota kak Terus? Ya aku gak bisa beras-besarkan kakak lah Terus? Udah, ngapain Daniel? Gak bisa jawab Udah Daniel, kita pergi aja Mereka langsung saja menggeretkan Kepasinya Untuk pergi dari Rizka Dan airnya tanpa panik Gak, maaf Rizka ya pak Gak, maaf Rizka ya pak Gak, Pak Rizka ya pak Gak, Pak Rizka aja udah semuang Kamu punya sensasnya Dan aku pulang lagi Iya pak, makasih ya Udah mau support Rizka terus Nanti kita sore ke rumah Urusannya Rizka ya Iya pak Iya Rizka Tapi kita masuk ke rumah dulu ya Bapak udah lapar nih Iya pak Saya juga rasa Wah iya pak Saya juga rasa Rizka dan airnya memutuskan Untuk masuk saja ke rumah Kepada setiap kaki Perutayanya Masa bikin terus Rizka dan Daniel Kembali ke kosan Mereka berdua Langsung saja Duduk di ruang tamu Tak lupa Disana ada Endah Neti Tante Ratna Hingga Bima Saya juga Tante Ratna Tante Ratna Saya juga Tante Ratna Hingga Bima kalau misalnya kamu mau lanjutin kerja di Jogja iya tuh, mudah pria tak biar adik kamu bisa dibesikan juga bisa kan rumah maya kamu gak usah dipikirkan orang belum lah iya, makasih ya Bima, tanda kamu gak mau ngasih serta rumah maya pagi ini dia orang tau lho ngapain, gue lupa sama dia aja lagi luga justru itu, Bim lo bakal punya konsiktif oh, iya, ini bagus ya iya, nanti sekalian, minta maaf aja nih gak baik aku kalau marah lebih jatuh diri Mereka semua mempersiapkan figurasi ulang tahun hanya untuk melihat sampai ke ulang tahun yang 2-5 tahun sudah selesai tak berasa waktu sudah sore mereka mulai menyusun surprise tersebut untuk mariah dan setiap ulang pekerja eh, udah-udah-udah, kita ketanjutnya sini-sini ini mah, kamu kan ada musuh eh, ah, 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 sini mau minta maaf sama kamu maaf ya, udah, salah bayang sama kamu maaf banget, udah ya, udah, udah kira-kira soalnya nah, ini lebih langsung gak maaf juga tapi menekan apa sepulit 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 anak-anak lagi pada keluar sepulit kamu tutup mana kamu apa sesuatu buat kamu sepulit setelah mariah menentuk mariah bimah memegang manan mariah yang bawa mariah berat-bimah bisa dua kursi yang sudah disediakan dan berbagai keperluan yang sudah disediakan mereka ada air setelah mariah bergerak semoga semoga terimakasih banyak buat tentak lantang dan kita yang terakhir buat jadi ya mah Nurtang sih tuh suka kalian bisa dekat latih enggak 6 emotionally Iya. Mark, aku ambil sesuatu buat kamu. Sebentar, aku ambil ini ya. Iya. Terus begini. Mark, aku ambil sesuatu buat kamu sih. Ini biaya. Ini biaya spesial buat kamu. Biar spesial kamu. Ini buat apa sebuahnya ya. Iya. Nah, itu dong, Baika. Langsung aja kita makan nasi gorengnya. Ayo. Mereka semua makan nasi goreng yang sudah disiapkan atau naskor dengan bukit lestehan. Di dengan mereka asing makan, Rizka beri kayanya di depan. Membuat ekspresi wajib kita. Terima kasih. Kamu ke berbeli. Apa, Pak? Si Rizka alhamdulillah. Dia lulus tes di unit Jogja kemarin. Selamat ya, Dik. Tapi, gue masih gak rela. Gue kawatir kalau terjadi apa-apa sama lo di sana. Pak, maafin itu juga ya. Gila-gila sih. Ya udah gue maafin. Tapi, lo harus janji. Lo harus lulus sama kuliah lo, sampai lo lulus. Iya, Kak. Saya jadi. Makasaknya ya. Aku juga sayang kamu. Sayang, Mbak Tris. Ini kan anak-anak. Abis makan nasi goreng, langsung mencobin. Ayo. 1, 2, 3, 4. I want you I need you I love you Tidak lama taku Gats nafuni Lama music Heavy iraretion Seperti pokok yang malah terbetul Kata-kata suka menari-nari Wajahmu, suaramu, selalu ku ingat Membuatku menjadi tergila-gila Untuk mengemiliki perasaan ini Ku sangat merasa berluku I want you, I need you, I love you Di lubuk hatiku Rasa sayang yang terus-menerus keluar Heavy, I love you Dan selalu ku dengarkan Favoritas song Seperti lagu yang ku suka Ku uang terus dan nanti terimakasih Oh baby, the only request is you I want you, I need you, I love you Di lubuk hatiku Kuasa sayang yang terus-menerus keluar Heavy, I love you Heavy, I love you Heavy, I love you Heavy, I love you Kamu bilang aku tak sama Kamu bilang aku tak sama Kamu bilang aku tak sama pertama Kamu bilang aku tak peduli Tak seperti pertama kali Aku bilang jangan lagi sendiri Mengapa, 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 banyak menarikmu Partilah Bukitmu Terima kasih 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 Terima kasih